BAB 3321 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Di bagian pertama Jalan Abadi Tongtian, satu-satunya yang dapat melawan kelompok binatang abadi adalah Kastil 10.000 Abadi. Selain itu, hanya enam ras besar yang dapat bersatu untuk mempertahankan keunggulan atas kelompok peri binatang. Di antara enam ras utama, ras roh berada di tengah-tengah kelompok dalam hal kekuatan dan dapat dianggap sebagai salah satu pilar Kastil 10.000 Abadi. Jika Anda mencurigai klan roh dan mengalahkan klan roh atau memaksa mereka pergi, itu akan berbahaya bagi Kastil 10.000 Abadi. Tapi kepentingan Kastil 10.000 Abadi tidak penting sama sekali bagi Duan Yingjun. Duan Yingjun sangat berbakat, dan ini hanyalah transisi singkat di Kastil 10.000 Abadi. Cepat atau lambat, dia akan masuk ke kota aliansi abadi. Hal ini jelas bagi pemilik Kastil 10.000 Abadi. Oleh karena itu, penguasa Kastil 10.000 Abadi mencoba yang terbaik untuk menghindari ketidaknyamanan dengan klan roh dan juga mencoba yang terbaik untuk menenangkan Duan Yingjun. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan perselisihan internal terjadi. Meskipun demikian, penguasa Kastil 10.000 Abadi tidak mendapatkan bantuan apapun dari Duan Yingjun. Sebaliknya, Duan Yingjun memarahinya dengan marah, persetan. Sebagai penguasa Kastil 10.000 Abadi, kamu tahu bahwa klan roh memiliki masalah dan kamu masih ingin melindungi mereka. Benarkan, apakah pemilik Kastil tidak sabar? Jangan marah, saya mengatakan yang sebenarnya dan saya tidak melindungi siapapun. Menghadapi kekasaran Duan Yingjun, Lord Wansian Castle hanya bisa menelan amarahnya dan bahkan berbicara dengan nada yang jauh lebih rendah suara sebenarnya internal kita. Masalahnya tidak penting, selalu ada solusinya. Prioritas utama adalah, jika Lucen lolos, itu masalah terbesar. Petik 2. Tidak mungkin, dia adalah guru abadi terkuat di Kastil 10.000 Abadi. Dan kecuali Lucen, tidak ada yang bisa mengalahkannya, termasuk dia. Karena dia bukan tandingan orang lain, dia tidak percaya diri dalam berbicara. Apa itu terlebih? Lagi, leluhurnya adalah leluhur Duan Long, dan dia juga memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat, Duan Suiliu. Bagian belakang panggung terlalu besar untuk dia sakiti sama sekali dengan mengarahkan perhatianmu pada Lucen. Bisakah kamu menyelesaikan masalah saat itu? Ya, menangkap Lucen adalah hal yang paling penting. Aku akan mengurus klan roh nanti. Duan Yingjun mendengus dingin dan menerima saran dari penguasa Kastil 10.000 Abadi, untuk tidak berdebat dengan klan roh terlebih dahulu, tetapi untuk mempertahankan Lucen terlebih dahulu. Benar saja, di matanya, membunuh Lucen adalah prioritas utama, dan semua masalah lainnya adalah omong kosong. Bagaimanapun, ada rubah tua seperti penguasa Kastil 10.000 Abadi yang mempermainkannya, dan dia tidak bisa mengendalikan ras roh sekarang. Hutan peri ini tidak besar. Jumlah kita banyak sekali. Karena Lucen ada di dalam, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Duan Yingjun melihat ke hutan peri, dan pertama-tama memerintahkan pasukan manusia untuk mengepung hutan peri dengan rapat, tidak membiarkan makhluk hidup apapun melarikan diri. Setelah itu, dia memerintahkan pasukan lain dari empat binatang iblis dan dunia bawah untuk mencari di hutan peri. Bahkan jika mereka menggali tiga kaki ke dalam hutan peri, mereka masih harus menemukan Lucen. Adapun Eldar, dia sudah mengalami kebuntuan dengan wakil kepala benteng Eldar, dan pasukan Eldar akan kesulitan mengikuti perintahnya, jadi dia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Eldar. Terakhir, ia juga mengingatkan seluruh warga suku untuk memperhatikan tanah di bawah kaki mereka. Lucen memiliki keterampilan menempel di tanah yang sangat tajam, dan dia bisa melarikan diri dengan menempel di tanah tanpa mengeluarkan suara. Nyatanya, dia ditipu oleh Lucen. Lucen memiliki teknik menempel ke tanah yang tajam, tetapi dia hanya memiliki teknik melarikan diri dari tanah yang lebih tajam. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak tentara yang memasuki hutan peri, bahkan jika mereka menjelajahi hutan peri sepuluh ribu kali, mereka tetap tidak dapat menemukan Lucen. Sebab, Lucen sudah melarikan diri dan sedang mencari Sehlewol. Di pintu masuk hulu pegunungan, sekelompok binatang peri sedang membersihkan medan perang, tetapi mereka memulai perselisihan dengan Fei Long dan lainnya yang juga membersihkan medan perang. Alasan perselisihan ini sangat sederhana, itu karena pil binatang abadi puncak tingkat sembilan. Dalam pertempuran ini, meskipun pasukan kastil sepuluh ribu abadi dikalahkan, kelompok binatang abadi juga membayar harga yang mahal. Puluhan ribu binatang abadi puncak tingkat sembilan binasa. Oleh karena itu, puluhan ribu pil binatang abadi puncak tingkat kesembilan tersisa di medan perang. Ramuan binatang peri tingkat sembilan sangat berharga, jadi kelompok binatang peri secara alami ingin mengambilnya kembali, tetapi Fei Long dan yang lainnya juga ingin memanennya, dan akan ada masalah jika konflik tidak terjadi. Untungnya, kekuatan tempur abnormal Lucen telah ditunjukkan di medan perang. Kelompok peri binatang sangat takut akan hal ini, jadi mereka tidak berani macam-macam dengan anak buah Lucen. Jika tidak, jika Fei Long dan yang lainnya berani bersaing dengan kelompok binatang abadi untuk mendapatkan pil binatang abadi tingkat sembilan, mereka akan hancur berkeping-keping atas perintah gajah abadi tua. Saat kedua belah pihak berdebat, Lucen kembali. Setelah menanyakan situasinya, Lucen tahu apa yang harus dilakukan. Berikan semua pil binatang abadi tingkat sembilan kepadaku, dan jangan simpan satupun. Lucen menepuk hidung peri gajah tua itu, lalu singa itu membuka mulutnya, yang membuat mata peri gajah tua itu membelalat karena terkejut. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh binatang abadi kita. Itu harus dipulihkan dan dilestarikan oleh binatang abadi kita. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu mengambilnya? Gajah tua abadi itu tampak marah, tetapi dia tidak berani pamer, jadi dia tidak punya pilihan selain berdebat seperti ini. Lucen terlalu kuat, berkali-kali lebih kuat dari Duan Yingjun. Apakah ia berani menyerang Lucen? Selain itu, Lucen masih merupakan seorang kultifator alkimia tingkat tinggi yang dapat menyempurnakan Jiuxiandan. Dia mungkin memiliki status tinggi di sekte alkimia, jadi dia tidak berani main-main. Pil binatang abadi tingkat 9 ini tidak jatuh ke dalam sakuku, tetapi diserahkan kepada sekte alkimia. Apa yang kalian simpan dari binatang abadi? Kata Lucen, sekte dan mengirim orang untuk mengumpulkan pil binatang abadi tingkat 9 setiap tahun. Jika kita tidak memiliki stok barang, kita harus pergi ke hilir untuk membunuh sekelompok binatang abadi untuk mendapatkan pilnya, sehingga kita bisa memenuhi tenggat waktu. Gajah abadi tua itu menatap ke arah Lucen dan berkata, jika kamu mengambil kumpulan pil binatang abadi ini, itu setara dengan merenggut nyawa kumpulan binatang abadi lainnya. Apakah kamu malu untuk meminumnya? Baiklah, Lucen tersenyum dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa aku membawa mereka ke sekte alkimia, yaitu atas nama sekte alkimia. Oleh karena itu, jika sekte alkimia menerima pil binatang abadi tingkat 9 ini, mereka tidak akan mengumpulkannya lagi tahun ini. Sekte alkimia telah mengumpulkan pil binatang abadi tingkat 9 tahun ini. Gajah abadi tua berkata dengan marah. Kalau begitu, kumpulan pil binatang abadi ini adalah bagian yang dibayarkan di muka, dan sekte pil tidak akan melakukannya datang untuk mengambilnya tahun depan. Lucen tertegun sejenak, tetapi dia segera membuka mulutnya dan menolak menyerah sampai dia memasukkan pil binatang abadi tingkat 9 ini dengan aman ke dalam tasnya. Meskipun aku mengalahkan banyak pil binatang abadi tingkat 9, binatang abadi tingkat terakhir kali, dan alkimia serta casting senjata pada dasarnya cukup, naga gemuk itu tidak terlalu berguna. Karena Fei Long perlu menggunakan lebih banyak perisai abadi kelas atas, dan semakin banyak pil binatang abadi tingkat 9, semakin baik ada terlalu banyak. Serahkan bagian tahun depan terlebih dahulu. Gajah abadi tua itu tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, sekte alkimia tidak pernah mengumpulkan pil binatang sebelumnya. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Tentu saja bisa. Ketika saya menyerahkannya, saya akan menjelaskan situasinya kepada Dan Song. Lucen menganggup dan terus berbohong, selain itu, puluhan ribu pil binatang abadi tingkat 9 bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, sekte dan akan meninjaunya dengan ketat, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ini, gajah abadi tua itu bingung, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Tidak ada keraguan bahwa Lucen berasal dari sekte dan, tetapi perkataan Lucen tidak dapat diandalkan, jadi tidak jelas. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai segalanya. Jika Lucen menginginkan seribu pil binatang peri puncak urutan ke-9, akan mudah untuk mengatakan bahwa dia akan memberikannya begitu saja. Tapi itu puluhan ribu. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Ini adalah sisa dari kematian puluhan ribu binatang abadi puncak tingkat 9. Ia tidak ingin memberikan semuanya. Sian-sian tua mengetahuinya dengan baik dan memanfaatkan Lucen. Pertempuran ini terjadi demi Lucen, dan kekalahan tidak bisa dihindari. Tapi kelompok binatang peri telah membayar harga yang begitu mahal dan tidak bisa menyelamatkan semua pil binatang peri tingkat 9, jadi mereka tidak akan berhasil. Tapi pertanyaannya adalah, Lucen bertekad untuk menang, tidak bisakah dia memberikannya padanya? Berapa banyak orang yang tewas di kastil 10 ribu abadi dalam pertempuran ini? Melihat peri tua itu ragu-ragu, Lucen mengubah topik untuk mengalihkan pemikiran peri tua itu. Sekitar 30 ribu, kata peri gajah tua, berapa banyak cincin luar angkasa yang ditemukan? Lucen bertanya lagi, lebih dari 100 ribu keping. Gajah tua abadi berkata dengan jujur, meskipun 30 ribu orang tewas di kastil 10 ribu abadi, tidak setiap orang mati hanya memiliki satu cincin luar angkasa. Beberapa orang memiliki beberapa, atau bahkan lebih dari selusin. Cincin luar angkasa dapat dibuat oleh enam ras besar, dan tidak sulit untuk mendapatkannya. Tapi untuk binatang peri yang tidak bisa membuat cincin luar angkasa, persediaannya terbatas dan sulit didapat. Setiap kali alam rahasia Buddha merah dibuka, binatang peri mengalokasikan buah bayi merah ke enam ras utama, sehingga mereka dapat menukar sejumlah besar cincin luar angkasa dari kastil 10 ribu abadi. Oleh karena itu, Lucen mengalihkan topik ke cincin luar angkasa, hanya untuk membuat keributan tentang cincin luar angkasa. Berikan semuanya padaku. Lucen membuka mulutnya dan datang lagi, mengambil seekor gajah tua abadi dan dua gajah besar. Kamu menginginkan segalanya, apalagi yang kita miliki sebagai makhluk abadi. Gajah peri tua itu sedikit kesal dan berkata, kami binatang peri telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, dan ini bukan hanya untuk melindungimu. Tapi kamu telah mengambil semua piala. Apakah menurutmu binatang peri kami telah bekerja dengan sia-sia? Petik 2 Bagaimana kamu bisa bekerja tanpa bayaran? Lucen tersenyum dan berkata, jika kamu bekerja secara gratis, dengan IQ kamu, maukah kamu melakukannya? Yah, makhluk abadi tua itu tercekik dan tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Itu benar, jika Lucen tidak memberikan bantuan sebelumnya, dia pasti tidak akan melakukan pertempuran sengit dengan kastil 10 ribu abadi. 30 ribu ramuan sembilan mus hitam cemerlang telah diambil secara pribadi, dan tidak mungkin mereka akan memuntahkannya. Ini adalah sumber daya besar yang digunakan untuk memperkuat kelompok peri gajah. Itu tidak akan didistribusikan ke kelompok lain. Tentu saja masalah ini harus dirahasiakan, jadi apa yang berani dikatakannya. Bahkan lebih takut lagi Lucen akan mengungkap masalah ini. Jika kelompok etnis lain mengetahuinya, bukankah mereka akan mampu meledakkan kam? Yah, aku tidak akan mengambil semuanya, jangan sampai kamu bilang aku impersonal, aku akan memberimu pilihan. Lucen tersenyum lagi dan berkata, antara pil binatang abadi dan cincin luar angkasa, kamu dapat memilih salah satu. Apakah aku punya pilihan? Gajah peritua menjawab dengan marah, mengetahui bahwa apa yang diberikan Lucen kepadanya bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah langkah mundur. Bagi Lucen, dia bisa mendapatkan cincin luar angkasa sebanyak yang dia inginkan, jadi itu sangat berharga. Apa yang sebenarnya diinginkan Lucen adalah ramuan binatang abadi tingkat sembilan, jadi dia secara khusus menggunakan cincin luar angkasa ini untuk membicarakannya. Itu seperti menggali lubang agar bisa dilihat. Jika ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan memilih pil binatang abadi, ia mungkin akan masuk ke dalam jebakan. Kekuatan tempur Lucen terlalu kuat. Jika dia memiliki kekuatan tambahan dari Fei Long dan yang lainnya, dia akan merasakan hawa dingin di punggungnya hanya dengan memikirkannya. Mungkin tidak, Lucen melihat ekspresi malusian siang tua dan berbicara terus terang. Kalau begitu aku hanya bisa meminta cincin luar angkasa. Gajah abadi tua tidak berdaya karena kekuatan bertarung Lucen, jadi dia harus menyerahkan semua pil binatang abadi tingkat sembilan. Jika tidak, jika Lucen berselisih dengannya, begitu dia mulai bertarung, terserah dia apakah kelompok binatang peri akan melawannya atau tidak, tapi dia tetap akan mati. Ia sangat dekat dengan Lucen dan merupakan komandan kelompok binatang peri. Lucen harus membunuhnya terlebih dahulu. Lucen mendapatkan apa yang diinginkannya, dan senyumannya segera menjadi utuh. Dia tidak tinggal di pintu masuk lebih lama lagi, dan pergi bersama Fei Long dan yang lainnya. Setelah memasuki kedalaman pegunungan dan kembali ke puncak tempat legion fanatik ditempatkan, Lucen secara resmi berlatih dalam pengasingan. Kastil sepuluh ribu abadi menderita kekalahan seperti itu, dan vitalitasnya rusak parah. Ia tidak berani membuat masalah lagi. Bahkan jika itu mengundang orang suci abadi, itu tidak akan secepat itu. Namun, hari-hari ini relatif aman, dan Lucen secara alami tidak akan menyianyiakan waktu yang dapat dicurahkan untuk berkultivasi. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah, kapan Duan Yingjun akan masuk ke dalam jajaran orang suci abadi. Bakat Duan Yingjun sangat tinggi, dan dia berada di puncak Immortal Saint. Selama dia berkonsentrasi pada latihan, dia dapat menerobos ke Immortal Saint kapan saja. Setelah Duan Yingjun menjadi orang suci abadi, dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke kota aliansi abadi, dan dia pasti akan mengundang orang suci abadi untuk datang dan membalas dendam. Saat itulah Lucen benar-benar akan menghadapi musuh yang kuat. Lucen tidak takut pada orang suci abadi yang lebih lemah, dan bahkan yakin akan membunuhnya. Orang suci abadi yang begitu kuat adalah masalah yang berbeda. Lucen, yang berada di tahap akhir Daluo Jinxian, mungkin tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Lucen membutuhkan alam yang lebih tinggi agar memiliki kekuatan untuk menghadapi orang suci abadi yang lebih kuat. Tuhan abadi, Lucen lah yang menetapkan tujuan kecil. Selama Anda masuk dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi dan memiliki kekuatan abadi, Anda bisa menjadi orang suci yang abadi. Takut saja, Duan Yingjun menerobos terlalu cepat dan tidak memberi Lucen waktu untuk masuk ke dalam master abadi. Bagaimanapun, Lucen Chai berada di tahap akhir Daluo Jinxian, dan masih ada puncak Daluo Jinxian yang harus ditembus. Tanpa waktu pelatihan yang cukup, dia benar-benar tidak dapat mencapai peringkat abadi. Untungnya, bagi Daluo Jinxian, hulu pegunungan adalah harta karun budidaya dengan energi abadi super tinggi, yang dapat menguaskan ekstraksi gila-gilaan Lucen, pemilik besar energi abadi, dan kecepatan budidaya lebih cepat daripada tempat pelatihan sebelumnya. Terakhir kali, hanya butuh 15 hari untuk beralih dari terobosan jangka menengah Daluo Jinxian ke tahap akhir, tapi kali ini tidak secepat itu. Puncak Daluo Jinxian jauh lebih tinggi daripada level selanjutnya. Ini adalah titik balik di tingkat Daluo Jinxian, dan juga merupakan alam kecil yang paling sulit untuk ditembus. Lucen perlu menyimpan lebih banyak energi abadi untuk mencapai puncak Daluo Golden Immortal. Jika energi abadi tidak mencukupi, semuanya akan menjadi mustahil. Oleh karena itu, Lucen berlatih selama sebulan penuh namun gagal membuat terobosan. Tidak ada jalan lain, Lucen berendam dalam darah binatang untuk membentengi tubuhnya dan melatih keterampilannya pada saat yang bersamaan. Tentu saja, butuh waktu lebih lama untuk menerobos. Tetapi hanya karena Lucen tidak membuat terobosan, bukan berarti anggota fanatik Legion tidak membuat terobosan. Dalam lingkungan dengan energi abadi yang sangat tinggi ini, tidak hanya kultifasi Lucen yang cepat, tetapi kecepatan kultifasi Daluo Jinxian manapun juga sangat cepat. Terlebih lagi, ramuan Jiuxian Daluo Jinxian masih cukup untuk makanan, yang sangat mempercepat para praktisi. Dalam sebulan, Mingyue dan Sangguan Jinxian memasuki jajaran dewa lebih awal, dan kemudian anggota inti lainnya berturut-turut menerobos, dan bahkan 5.000 anggota Legion pun menerobos. Selain faktor lingkungan dengan energi abadi yang tinggi, ramuan Jiuxian Daluo Jin berkualitas tinggi mutlak diperlukan untuk peningkatan seluruh pasukan fanatik. Jika tidak, mustahil untuk menerobos lebih cepat dari Lucen. Sangat disayangkan Lucen tidak memiliki akses ke ramuan umum karena keterbatasan keterampilannya, dan tidak dapat menikmati kekuatan luar biasa dari ramuan tersebut. Kalau tidak, dia akan berada di atas level dewa abadi. Meski begitu, Lucen tidak kecewa dengan kecepatan kultifasinya karena ia hampir mencapai puncak Daluo Jinxian. Benar saja, setelah tujuh hari berikutnya, Lucen mengembangkan lebih banyak energi abadi, dan bahkan memenuhi seluruh tubuh abadi, mencapai titik meluap. Energi abadi yang cukup mengalir dengan cepat di dalam tubuh, berdampak pada belenggu lemah dari alam yang lebih tinggi, dan segera menerobosnya. Klik, ada ledakan samar di tubuhnya. Belenggunya rusak, terobosan. Akhirnya, kita telah mencapai puncak Daluo Jinxian. Pada saat itu, tingkat kekuatan Daluo Jinxian di tubuh Lucen meningkat secara signifikan, tetapi juga mencapai batasnya. Kekuatan dasar Lucen juga meningkat dua kali lipat, dan dengan peningkatan lima pembuluh darah seni bela diri, itu telah melebihi lima kali lipat. Jika tubuh pertarungan dipanggil dengan peningkatan lima kali lipat dari tubuh pertarungan lima naga, kekuatannya akan meningkat lima kali lipat lagi, dan kekuatan tempur akan mencapai kondisi yang menakutkan. Kekuatannya meningkat pesat, kekuatan keterampilan tempur pembunuh abadi juga meningkat, dan gaya pedang yang lebih tinggi juga terbuka. Namun, karena keterbatasan wilayahnya, dia tidak memiliki kekuatan abadi tingkat tinggi, jadi dia hanya membuka gaya pedang baru, pedang ke-65 untuk membunuh yang abadi. Tidak peduli berapa banyak gaya pedang baru yang dibuka, semuanya siap untuk pergi ke kota aliansi abadi. Yang abadi di kastil 10 ribu abadi tidak dapat menikmati gaya pedang canggih seperti itu. Dengan kekuatan Lucen saat ini, dia bisa membunuh Duan Yingjun dengan pedang ke-60-nya tanpa ragu-ragu. Duan Yingjun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia pasti akan dikurung untuk membunuhnya, dan dia akan mampu membunuhnya hingga tidak ada sisa pun yang tersisa. Meskipun Daluo Jinxian kuat di level puncak, itu hanya batas dari keabadian tingkat menengah, dan dia belum memulai di jalan abadi Tongtian. Bagi Lucen, guru abadi hanyalah sebuah tujuan kecil, dan puncak abadi emas Daluo bukanlah apa-apa. Ini hanyalah wilayah transisi, dan bahkan mungkin tidak ada gunanya. Karena waktu mengizinkan, Lucen pasti akan menerobos menjadi dewa abadi dan menjadi dewa abadi tingkat tinggi sejak saat itu. Puncak Daluo Golden Immortal ini akan selalu menjadi sebuah proses. Dengan berkah energi abadi yang tinggi, Lucen hanya membutuhkan dua hari untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan alam baru, tetapi latihannya terus berlanjut dan dia terus maju menuju tingkat keabadian. Master abadi adalah titik masuk bagi makhluk abadi tingkat tinggi. Ini adalah titik balik penting dalam seluruh proses budidaya makhluk abadi. Ini juga merupakan kesenjangan besar antara makhluk abadi tingkat menengah dan makhluk abadi tingkat tinggi. Tanpa restu talenta tinggi atau bantuan sumber daya yang besar, sebaliknya Anda ingin menerobos. Ini jelas tidak mudah. Latihan teknik sembilan naga kembali ke satu yang dilakukan Lucen tidak memiliki bakat, juga tidak terpengaruh oleh budidaya ramuan arus utama. Dia hanya perlu menyerap energi abadi yang cukup dan mengumpulkan energi abadi hingga meluap, dan tidak sulit sama sekali untuk menerobos master abadi. Jika ada kesulitan, kelima urat naga itu tidak menyerap energi abadi dengan cukup cepat, juga tidak mengubah energi abadi dengan cukup cepat. Dibutuhkan banyak latihan untuk mencapai terobosan. Setelah berlatih selama sebulan lagi, Lucen telah mencapai kondisi yang baik, dengan energi abadi yang melimpah di tubuhnya dan auranya menjadi semakin tebal. Selama dia terus berlatih, diperkirakan dalam satu bulan lagi, kemungkinan besar dia akan mengucapkan selamat tinggal pada puncak Daluo Jinxian dan masuk ke jajaran abadi. Tapi waktu tidak berpihak pada Lucen, tiba-tiba datangnya transmisi suara ilahi secara tiba-tiba mengganggu latihan cepat Lucen. Itu adalah kesadaran spiritual dari wakil penguasa Benteng Klanroh. Faktanya, Lucen telah menyadarinya bahkan sebelum ia terbang mendekat, dan dia terbangun dari latihannya. Segera setelah kesadaran spiritual dari wakil penguasa Klanroh tiba, Lucen menyadari bahwa pelatihannya telah selesai dan tujuan kecil yang telah dia tetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai. Jika tidak ada yang salah, Lucen harus menyeret tubuh abadi puncak Daluo Jinxian keluar dari gunung. Keadaan yang semula bersifat transisi ini tidak dapat ditransisikan, dan harus benar-benar ditingkatkan. Duan Yingjun membuat terobosan. Lucen sedang duduk di peti mati batu, berlumuran darah binatang abadi tingkat sembilan, menunggu kesadaran spiritual dari wakil penguasa. Benteng Sukuroh terbang mendekat, dan dialah yang pertama bertanya. Ya, Duan Yingjun menerobos ke Immortal Sein satu jam yang lalu dan sekarang sedang mengkonsolidasikan wilayahnya. Kesadaran spiritual dari wakil penguasa Benteng Klanroh datang. Keadaan perubahan Duan Yingjun adalah apa yang Lucen anggap sebagai hal yang paling penting, dan Lucen juga menginginkan bantuannya. Begitu dia mengetahui bahwa Duan Yingjun telah meningkatkan levelnya, dia secara alami segera melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menemukan Lucen dan membawa pesan untuk berkomunikasi dengan Lucen. Hari itu di hutan peri, Lucen melarikan diri secara diam-diam tanpa diketahui siapapun, bahkan dia. Duan Yingjun memimpin kerumunan untuk mencari di hutan peri sepanjang hari dan malam, dan akhirnya menghancurkan dan melibas seluruh hutan peri. Tidak ada jejak Lucen. Duan Yingjun sangat marah hingga dia hampir memuntahkan tiga liter darah. Karena penguasa kastil 10 ribu abadi tidak ingin terjadi perselisihan internal, dia setidaknya mencegah Duan Yingjun berbalik melawan Klanroh. Meskipun berbagai suku masih curiga terhadap Klanroh, pada akhirnya suku roh tidak dikecualikan dan masih sulit mendapatkan pijakan di kastil 10 ribu abadi. Hal ini memungkinkan The Eldar memilikinya. Mendapat kesempatan untuk memata-matai Duan Yingjun. Satu-satunya pikiran Duan Yingjun adalah membunuh Lucen, dan dia mengancam akan mengasingkan diri dan berlatih keras untuk memenuhi kualifikasi untuk pergi ke kota aliansi abadi sesegera mungkin, dan kemudian mengundang orang suci abadi untuk datang dan membalaskan dendamnya. Setelah kembali ke kastil 10 ribu abadi, Duan Yingjun pindah langsung ke gedung pusat kastil, dan juga menempati lantai mantan Wakil Kepala Benteng Klan Iblis. Sejak saat itu, dia tetap berada di balik pintu tertutup dan berlatih keras. Lantai tempat Duan Yingjun berada sangat dekat dengan lantai Wakil Kepala Benteng Klanroh, sehingga dia bisa diawasi oleh Wakil Kepala Benteng Klanroh. Selama ada perubahan pada aura Duan Yingjun, Wakil Penguasa Klanroh dapat merasakannya. Hal besar seperti terobosan Duan Yingjun menjadi orang suci abadi, tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Wakil Penguasa Benteng Klanroh. Bakat Duan Yingjun sangat tinggi sehingga tidak butuh waktu lama untuk menstabilkan negara barunya. Dalam 10 atau 8 hari, pada dasarnya negara itu terkonsolidasi. Lucen berpikir sejenak dan kemudian berkata, Jika Duan Yingjun tidak sibuk mencariku, tetapi langsung pergi ke kota Sianmeng, dia tidak perlu sepenuhnya mengkonsolidasikan ranah baru. Selama ranah baru sedikit stabil, dia bisa pergi. Memang, kesadaran spiritual dari Wakil Penguasa Klanroh mengangguk, dan pesan lain datang, sebelum saya melepaskan kesadaran spiritual saya dan datang, saya bisa merasakan napas Duan Yingjun menjadi semakin cepat, bukannya stabil dan stabil, jelas dia tidak melakukannya, tidak mau teliti. Untuk mengkonsolidasikan dunia, saya hanya ingin segera menstabilkannya. Pergi ke dunia baru sehingga Anda bisa berhenti dan pergi. Petik 2, itu dia. Jika dia ingin membalas dendam kepadaku secara pribadi, dia harus sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah barunya dan datang kepadaku untuk memiliki peluang menang yang lebih besar. Hanya untuk meninggalkan kastil 10 ribu abadi sesegera mungkin, maka kamu tidak akan datang kepadaku, tetapi pergilah ke kota aliansi abadi untuk mencari seseorang. Lu Chen melihat kesadaran Wakil Kepala Benteng Klanroh, dan berkata, Kalau begitu, aku akan mencegat Hu di jalan dan tangkap Duan Yingjun. Anda ingin memasuki wilayah kota Xianmeng? Wakil Kepala Benteng Klanroh terkejut. Tentu saja, jika Anda tidak masuk, bagaimana Anda bisa menghentikan Duan Yingjun? Lu Chen tersenyum pahit dan berkata, Duan Yingjun bersembunyi di kastil 10 ribu abadi. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi selama dia berani keluar, dia akan ditakdirkan untuk akhir. Faktanya, dia masih berada di tahap akhir Dalu Jin Xian sebelumnya dan tidak bisa mengalahkan pasukan puncak dewa abadi di kastil 10 ribu abadi, jadi tentu saja dia tidak punya pilihan selain mengalahkan Yingjun. Jika dia masuk ke jajaran dewa abadi, kekuatan tempurnya secara alami tidak akan terbatas. Tidak masalah baginya untuk memasuki kastil 10 ribu abadi sendirian. Bahkan jika ada dewa abadi yang lebih kuat dari berbagai klan, dia tidak akan bisa menjaga ketampanannya. Namun saat ini, hal tersebut cukup memalukan. Dia telah membuat terobosan, tapi dia bukan seorang abadi. Dia hanya berada di puncak Daluo Jin Xian. Keadaan tidak naik atau turun ini agak tragis baginya, baik dia kuat atau tidak, dan lemah atau tidak. Menilai dari kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk bertarung melawan seratus atau lusinan master abadi puncak. Masalahnya adalah kastil 10 ribu abadi tidak hanya memiliki selusin puncak abadi, tetapi seluruh pasukan puncak abadi kastil 10 ribu dewa baru saja dikalahkan. Meski kerugiannya besar dan vitalitasnya rusak parah, namun tidak rusak sampai ke intinya. Masih banyak pasukan puncak dewa abadi dari semua klan. Kecuali klan Roh, jumlah prajurit dewa abadi puncak dari 5 klan lainnya setidaknya 70 ribu atau 80 ribu. Dia sendirian menantang 70 ribu hingga 80 ribu makhluk abadi yang kuat, dan juga harus membunuh Duan Ying Jun. Kesulitannya tidak terlalu besar, tapi hampir mustahil. Mungkin di akhir pertarungan, Duan Ying Jun tidak terbunuh, dan dia harus melarikan diri. Oleh karena itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah mencegat Duan Ying Jun setelah dia meninggalkan kastil 10 ribu abadi. Tanpa perlindungan pasukan orang suci abadi di kastil 10 ribu abadi, Duan Ying Jun, bahkan jika dia adalah orang suci abadi, tidak dapat melarikan diri dari pedangnya. Jika Anda ingin berhasil mencegat Duan Ying Jun, cara terbaik adalah keluar dari gerbang utara kastil 10 ribu abadi. Jika tidak, jika Anda masuk dari tempat lain, maka tidak ada kemungkinan untuk mencegat Duan Ying Jun. Setelah mendengar rencana Lu Chen, Lu Chen tercengang ketika kesadaran spiritual dari wakil penguasa Benteng Klan Roh mengirimkan pesan sedemikian rupa. Karena Lu Chen berencana memasuki kota aliansi abadi langsung dari wilayah binatang abadi puncak tingkat 9, yaitu dari bagian pertama jalan Tongtian ke bagian kedua. Setelah masuk, lari ke samping ke barat, lalu mengintai di gerbang utara kastil Wansian, menunggu Duan Ying Jun datang ke pintu. Gerbang utara kastil 10 ribu abadi adalah satu-satunya jalan menuju kota Liga Abadi, dan juga merupakan jalan pintas tercepat. Duan Ying Jun harus keluar melalui gerbang utara. Tetapi wakil kepala Benteng Klan Roh berkata bahwa tidak mungkin menemukan Duan Ying Jun jika dia masuk dari arah lain, dan Lu Chen tidak bisa memahaminya. Mungkinkah bagian kedua adalah labirin, dan begitu kamu masuk, kamu tidak dapat menemukan utara? Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya balik. Bukan labirin, tapi para penjaga, ada banyak tempat di bagian kedua jalan abadi Tongtian, dan semuanya dijaga. Beberapa bahkan merupakan tim patroli yang terdiri dari lusinan orang suci abadi. Jika Anda menemukan perbatasan acak untuk dimasuki, Anda akan segera ditangkap oleh orang suci abadi yang kuat. Saya menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda dan dapat mengalahkan beberapa orang suci abadi, Anda masih tidak dapat mengalahkan patroli demi patroli, dan Anda tidak punya kesempatan untuk datang ke gerbang utara kastil 10 ribu. Dewa, titik, jika Anda ingin pergi langsung ke pegunungan, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, karena sisi itu adalah wilayah binatang abadi tingkat 10, dan Anda akan mati dengan menyedihkan. Tapi, gerbang utara kastil 10 ribu abadi itu istimewa. Penjaganya sedikit. Mereka tidak langsung diblokir di luar gerbang utara. Sebaliknya, ada penjaga yang jaraknya ribuan mil. Jadi, selama kamu melewati gerbang utara kastil 10 ribu abadi, kamu dapat mencegat Ying Jun dalam jarak 10 ribu mil. Kesadaran spiritual dari wakil penguasa benteng Rasroh datang dan menjelaskan seperti ini. Jadi, aku tidak punya pilihan selain pergi ke kastil 10 ribu abadi. Lu Chen bertanya balik, memang begitu, kesadaran spiritual dari wakil kepala benteng dari Rasroh mengangguk dan berkata melalui pesan, kapan Anda berencana untuk pergi. Sehingga saya dapat membuat pengaturan dan mengirim seseorang keluar dari benteng untuk menjemput Anda, membawa Anda ke 10 kastil seribu dewa, dan membawamu keluar dari gerbang utara. Saya tahu Duan Ying Jun hanya perlu masuk ke dalam orang suci abadi, dan Anda telah membantu saya. Aku bisa menangani hal-hal lain sendiri, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Lu Chen terkeke dan menolak bantuan langkah selanjutnya dari wakil penguasa benteng Klanroh. Mungkinkah kamu ingin menyelinap ke 10 kastil seribu abadi sendirian? Wakil kepala benteng Klanroh tertegun sejenak, dan kemudian berkata melalui pesan, Duan Ying Jun takut dengan kekuatan tempurmu, jadi dia meminta kastil 10 ribu abadi untuk memperkuat pertahanannya, dan ada beberapa patroli dan inspeksi yang ditargetkan untuk mencegah Anda menyusup. Tanpa kami, Klanroh akan mendukung Anda dan membiarkan Anda berbaur dengan tim Klanroh kami, tetapi Anda tidak akan bisa memasuki kastil 10 ribu abadi sama sekali. Petik 2, aku punya metodeku sendiri, kamu tidak perlu khawatir, terima kasih karena selalu membantuku. Lu Chen tersenyum dan tetap menolak, karena dia sama sekali tidak berniat meninggalkan kastil 10 ribu abadi. Kalau begitu, aku harap kamu sukses, dan aku akan menunggu kabar baik di kastil 10 ribu abadi. Kesadaran spiritual dari wakil penguasa benteng Klanroh tersenyum, dan tidak memaksa Lu Chen untuk tenang. Setelah mengirimkan pesan terakhir, dia menghilang. Sudah waktunya aku berangkat. Sayangnya, saya tidak dapat mencapai tujuan kecil saya. Lu Chen menghela nafas, berdiri dari darah binatang abadi, melangkah keluar dari peti batu, dan menggunakan energi abadi untuk menguapkan noda darah binatang di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya bersih. Setelah itu, dia hanya membersihkan tempat kejadian dan melarikan diri tanpa menyapa orang lain. Dengan pelarian ini, dia langsung pergi ke utara, menuju bagian kedua jalan Tongtian, di mana dia ingin memasuki tempat di mana binatang abadi tingkat 10 berada. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya melarikan diri, tetapi saya akhirnya mencapai tepi bagian kedua, dan saya dapat dengan jelas merasakan energi peri di sisi lain semakin kuat. Namun, ketika dia tidak memikirkan apapun, dia berlari ke sisi yang berlawanan. Bentak, kepalanya membentur batu peri yang sangat keras, yang hanya membuatnya pusing. Bentak, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba melarikan diri atau memukul lagi, kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Aku bertanya, batu macam apa ini yang begitu keras hingga aku bisa menghentikannya? Lu Chen sangat tertekan. Dia menyentuh batu besar abadi di depannya dan tidak merasakan keberadaan batu terlarang abadi, tapi dia tidak bisa melarikan diri jika dia tidak bisa melarikan diri. Dia memiliki nafas bumi ilahi, yang dapat menembus bumi abadi yang keras. Tidak ada tanah atau batu abadi yang dapat menghentikannya untuk melarikan diri, tetapi batu abadi ini hanya mencegahnya untuk melarikan diri. Ini terlalu kuat. Tentu saja, dia tidak membuang waktu di sini. Karena batu abadi ini dapat menghalanginya, dia dapat mengubah arah. Segera, dia melarikan diri ke kanan sejauh puluhan mil, mungkin jauh dari batu peri yang tidak normal, dan kemudian dia melarikan diri ke depan dengan ganas. Bentak, kali ini, dia memukul batu peri yang keras itu lagi. Kepalanya hampir patah dan berdarah. Aku sudah berlari sejauh ini, dan masih ada batu peri. Pernahkah kamu melihat hantu? Lucen mengusap kepalanya yang sakit dan tidak membuang waktu di sini. Dia terus melarikan diri ke kanan sejauh ratusan mil, lalu ke depan. Kali ini dia belajar dengan baik. Kali ini dia tidak melarikan diri dengan cepat, tetapi meraba-raba untuk menghindari rasa malu karena menabrak batu peri itu lagi. Benar saja, dia benar untuk melarikan diri secara perlahan. Masih ada batu peri di depannya, menghalangi dia untuk melarikan diri. Aku tidak percaya, di bawah tanah di bagian kedua, ada semua jenis batu peri. Pasti ada akhirnya. Lucen mengerutkan kening dan tidak lagi lari dari batu abadi. Sebaliknya, dia terus melarikan diri ke kanan sambil menyentuh batu abadi. Setelah melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, tangannya masih menyentuh batu peri di tepi jalan bagian kedua, seolah batu peri itu tidak ada habisnya dan tidak akan pernah berakhir. Tidak ada ujung ke kanan, dan tidak ada ujung ke kiri, kan? Lucen menjadi marah dan segera berlari kembali, yaitu ke kiri. Dia terus melarikan diri tanpa henti, dan setelah satu jam penuh melarikan diri, dia tidak tahu berapa juta mil dia telah melarikan diri, dan kemudian dia merasa sedikit frustrasi. Sebab, dia tetap lolos dengan menyentuh batu peri. Tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, batu peri itu tetap ada tanpa ada celah. Semuanya tertutup batu peri. Mungkin itu lapisan batu peri, tapi selalu ada ujung di bawah lapisan batu peri, kan? Lucen sangat marah sehingga dia tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri ke dasar batu peri, langsung ke tanah. Lucen tidak tahu berapa ribu mil dia pergi jauh ke dalam tanah, sampai dia tidak bisa melarikan diri lagi. Tampaknya dia telah mencapai ujung tanah, tetapi masih ada lapisan tebal batu abadi. Alih-alih melarikan diri dari kota terlarang abadi, saya menemukan formasi batuan abadi yang sangat keras yang menutupi garis tepi ini. Benar-benar sebuah kejutan. Dalam keputusasaan, saya tidak punya pilihan selain tidak percaya pada kejahatan. Tidakkah Anda percaya bahwa tidak ada celah pada formasi batuan peri di sisi pegunungan ini? Sisi kanan adalah ujung pegunungan besar, jadi wajar saja Anda tidak akan melarikan diri ke ujung, melainkan ke kiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya melarikan diri. Saya telah melarikan diri dari wilayah inti binatang abadi puncak tingkat 9, dan juga telah melarikan diri ke kaki pegunungan besar dan bahkan ke pusat pegunungan besar dan kastil 10 ribu abadi. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, ada formasi batu peri, dan Lu Chen tidak bisa melewati rintangan itu. Faktanya, setelah tiba di sini, Lu Chen melihat fakta dengan jelas dan berhenti merontak. Jalan Tong Tian adalah tempat hantu, tepi bagian pertama dan bagian kedua penuh dengan formasi batuan peri yang tidak normal. Sangat mustahil untuk melarikan diri dari tanah. Satu-satunya rencana sejauh ini adalah melarikan diri ke kastil 10 ribu abadi, menyatu dengan benteng, dan kemudian diam-diam pergi dari gerbang utara kastil 10 ribu abadi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Lu Chen melarikan diri ke kastil 10 ribu abadi, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada formasi batuan abadi di kastil 10 ribu abadi, tapi ada penghalang abadi yang kuat yang masuk jauh ke dalam bumi, mencegah makhluk apapun melarikan diri ke dalam tanah, dan ini sungguh kacau. Tidak ada harapan untuk terbang ke angkasa, dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Saya hanya bisa menerobosnya dari tanah. Ada penjaga tingkat Sein Abadi di bagian kedua, tapi saya bertanya-tanya seberapa kuat penjaga Sein Abadi itu. Kekuatan tempur Lu Chen melebihi jangkauan Dewa Abadi, dan bahkan berkali-kali lebih kuat dari puncak Dewa Abadi. Secara teori, dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi, tetapi dia tidak tahu tingkat orang suci abadi apa yang bisa dia kalahkan. Lu Chen menjauh dari kastil 10 ribu abadi, dan kemudian dia muncul dari tanah, melangkah melewati tepi bagian kedua, dan kemudian masuk lebih dalam. Namun, sebelum dia berjalan 10 mil, dia ditemukan oleh seorang patroli. Ada lusinan orang suci abadi dalam patroli itu, semuanya dengan aura yang kuat. Lima atau enam di antaranya relatif kuat, dan mereka sebenarnya berada di tahap tengah orang suci abadi. Dengan satu musuh melawan lusinan orang, semuanya adalah orang suci yang abadi dan kuat, mustahil untuk dilawan. Lu Chen tidak mau mengambil risiko ini. Tidak akan ada manfaatnya dalam pertempuran, dan itu akan membuat kastil 10 ribu abadi khawatir dan hanya membuat Duan Yingjun waspada. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengusir dirinya sendiri sebelum patroli orang suci abadi datang untuk mengusir mereka, dan dengan cepat mundur. Sekarang dia berada dalam kesulitan ini, Lu Chen merasa sedikit menyesal. Dia awalnya mengandalkan kemampuan untuk melarikan diri, tetapi ketika dia memasuki bagian kedua, dia bisa merasa seperti berada di tanah yang tidak berpenghuni. Siapa tahu, ketika saya benar-benar mengambil tindakan, saya menyadari bahwa saya tidak bisa kemana-mana, dan saya tidak bisa masuk kemana-mana. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menerima bantuan dari Wakil Kepala Benteng Klan Roh dan meminta Klan Roh untuk membantunya menyelinap ke kastil 10 ribu abadi. Namun dia menolak Wakil Kepala Benteng dari Klan Roh pada saat itu, dan Wakil Kepala Benteng dari Klan Roh telah kembali dengan kesadaran spiritualnya sejak lama. Hubungan antara dia dan Wakil Kepala Benteng dari Klan Roh terputus. Bagaimana dia bisa melanjutkannya? Kastil 10 ribu abadi telah memperkuat pertahanannya, dan mungkin ada pertahanan khusus untuk melawannya. Dia tidak akan berani melepaskan kesadaran spiritualnya begitu saja untuk memasuki kastil buna mencari Wakil Penguasa Benteng dari Ras Roh. Jika memang ada jebakan yang mengincarnya, dia pasti akan menemukan kesadaran spiritualnya datang dan menyerangnya. Sekali kesadarannya rusak, hal itu akan mempengaruhi tubuhnya. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, dan dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Namun merasa cemas di luar bukanlah suatu pilihan. Waktu hampir habis, Duan Yingjun dapat meninggalkan kastil 10 ribu abadi kapan saja dan langsung menuju kota aliansi abadi. Konon Duan Sui Sui berada di kota Xianmeng. Jika Duan Yingjun memasuki kota Xianmeng, tidak mudah membunuh Duan Yingjun di masa depan. Oleh karena itu, Duan Yingjun harus dibunuh dalam perjalanan ke kota Xianmeng untuk menghindari masalah di masa depan. Kalau begitu, Lu Chen melihat ke arah kastil 10 ribu abadi dan tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Itu juga satu-satunya cara, jika tidak berhasil, paksakan. Ayo, masuk saja ke kastil 10 ribu abadi dan bunuh pria tampan dengan paksa. Tetapi jika dia ingin memaksa masuk ke kastil 10 ribu dewa dan menantang puluhan ribu dewa puncak dari semua ras, kekuatan tempurnya saat ini masih sedikit kurang. Alasan, utamanya adalah dia belum memiliki kekuatan dewa abadi, dan keterampilan membunuh grup galaksi tidak cukup kuat. Belum lagi ia tidak memiliki sifat mematikan terhadap dewa abadi pada puncaknya, dan bahkan terhadap dewa abadi di tahap selanjutnya, ia tidak menimbulkan banyak ancaman. Di sisi lain, meskipun tubuh fisiknya kuat, ia tidak memiliki tingkat tubuh abadi, dan tidak dapat menahan pukulan ribuan makhluk abadi puncak. Dia harus memiliki pasukan tambahan yang kuat, lebih disukai beberapa pembantu yang kuat, untuk memastikan memasuki kastil 10 ribu abadi. Oleh karena itu, dia menemukan tempat persembunyian, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan pergi ke pegunungan untuk menemukan naga gemuk itu. Beberapa jam kemudian, Fei Long datang dengan tergesa-gesa, bersama dengan Waner, Mingyue, dan Sangguan Jin. Setelah Lu Chen bertemu mereka, dia menyamar dengan mereka, dan berlari ke kastil 10 ribu abadi. Lu Chen ingin mencoba menyelinap masuk sebelum menyerang dengan paksa. Jika berhasil, tidak apa-apa, jika tidak maka akan menjadi pertarungan yang sulit. Kastil 10 ribu abadi sudah dijaga ketat, dan orang yang masuk dan keluar harus menjalani interogasi yang ketat. Lu Chen melihat ke gerbang kastil 10 ribu abadi dari jauh, melihat ribuan penjaga sibuk, dan melihat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menunggu dalam formasi di benteng, dan dia tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Bagaimana Anda bisa lolos dari hal ini? Kita harus mulai bertarung. Setelah pertempuran dimulai, mereka akan menutup gerbang benteng dan membuka larangan abadi pelindung benteng. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit, Anda tidak akan bisa melewatinya. Fei Long tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia mengingatkannya seperti ini. Juga, tembok benteng terlalu tinggi. Mereka yang tidak bisa melompat harus memanjat. Sangguan Jin menatap ke arah benteng, mengerutkan kening dan berkata, tetapi ada makhluk abadi di mana-mana di atas sana, dan bahkan ada makhluk abadi puncak yang duduk di sana. Mungkin Anda bisa melawannya, tapi kami mungkin tidak bisa sampai di sana. Kalian tidak bisa naik, apa gunanya aku naik sendirian? Lu Chen Wei berkata dengan marah. Dia membutuhkan perisai Fei Long, keterampilan medis Waner, dan bahkan bantuan Ming Yue dan Sangguan Jin dalam pertempuran. Jika dia satu-satunya yang memasuki benteng dan kehilangan semua kekuatan tambahan, itu tidak ada artinya. Dia pasti tidak akan bisa membunuh Duan Ying Jun, dan dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada cara untuk memasuki tembok kota, jadi kita hanya bisa masuk melalui gerbang benteng. Ming Yue melihat ke gerbang benteng, menatap ribuan penjaga, dan berkata dengan cemas, Masalahnya adalah, Sangguan Jin dan aku bisa menyelinap masuk, tapi kalian bertiga tidak bisa. Dia dan Sangguan Jin sudah memasuki alam abadi, dan mereka telah menyamar agar tidak mudah dikenali, jadi memang mudah untuk lolos begitu saja. Yang paling penting adalah para penjaga itu berada di tahap tengah atau akhir dari dewa abadi. Mereka tidak ikut serta dalam penyerangan di pegunungan dan tidak pernah melihatnya sama sekali. Mereka pasti akan memperlakukan dia dan Sangguan Jin sebagai dewa abadi biasa dan membiarkan mereka pergi. Tapi Lucen, Fei Long, dan Waner berbeda. Ketiganya bukanlah makhluk abadi, dan mereka akan ditemukan oleh penjaga dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk masuk melalui gerbang. Selama kalian berdua bisa masuk, ada sebuah menara di tengah kastil 10 ribu abadi. Kalian berdua pergi ke sana, kata Lucen, tetapi tidak dapat melanjutkan karena dia merasa itu tidak layak.